Belajar live trading forex untuk pemula dengan modal kecil di bawah 100 dolar atau 20 dolar Sebelum melakukan transaksi dengan klik new order Amati terlebih dahulu pergerakan grafik forex-nya itu mau bergerak naik atau mau bergerak balik arah turun Untuk membantu mengidentifikasi pergerakan grafiknya mau bergerak naik terus atau mau balik arah turun Keluarkan indikator forex misalkan golinger band Warnanya diganti merah Kemudian untuk dot-nya dibesarkan Klik OK Yang keluar Bollinger Band Tidak usah pakai bollinger band Tetapi pakai para boli besar Para boli besar sudah terlihat letaknya ada di bawahnya candlestick Ini artinya trennya masih naik ya Tetapi untuk melakukan transaksi tidak boleh serta-merta klik new order terus pilih buy-buy market untuk transaksi B Pindahkan dulu tim frame-nya dari H1 ke M5 Tujuannya untuk melihat lebih dekat M5 para boli besar masih di bawahnya candlestick Pindah lagi ke M1 Nah ini ya M1 berbeda Candlestick di bawahnya para boli besar Ini artinya trennya turun Nah jadi sebaiknya kalau mau menunggu transaksi B Ini biarkan para boli besar-nya muncul di bawah candlestick-nya dulu Baru melakukan transaksi B Ditunggu dulu Kelihatannya kalau menunggu para boli besar muncul di bawah candlestick Agak kelamaan Agak kelamaan Nah kita gunakan ini aja candlestick hammer ini sebagai acuan transaksi B-nya ya Maka sekarang lakukan transaksi B karena ini sudah muncul candle hammer Klik new order Karena modalnya atau balanya 20 dolar Loadnya pilih 0.01 Nah ini sudah melakukan transaksi B Ditunggu dulu Nanti kalau grafiknya naik atau candlestick-nya naik Kemudian ini laba Berapapun hasilnya Langsung di close aja Karena tipenya adalah radar scalper Atau scalping Ditunggu dulu Tadi transaksinya di area ini ya Sekarang para boli besar-nya sudah muncul di bawah candlestick Nah ini sudah sinkron Nah ini untung sudah di close aja Kalau mau transaksi lagi itu boleh Prinsipnya yaitu lihat dulu di H1 Boleh juga di H4 Ini untuk melihat trend globalnya Kalau untuk OP-nya Pindahkan dulu ke M1 Terima kasih